1471. Setelah mengetahui berbagai kekuatan dari istana konstelasi kecil, Luye menyadari bahwa selain mampu membuka pintu ke aula utama istana konstelasi, kemampuannya untuk membalikkan air laut dan mengubahnya menjadi energi langit berbintang tampaknya memiliki sedikit berguna baginya. Ini karena dia harus pergi jauh ke laut untuk menggunakan kekuatan harta karun itu. Namun, dia harus mengaktifkan kekuatan pohon bakat jika dia ingin pergi jauh ke dalam laut. Seharusnya tidak demikian. Sesuatu yang dianugerahkan oleh Constellation Palace seharusnya tidak sia-sia. Setelah berpikir sejenak, Luye tiba-tiba mendapat ide. Jika ide ini dapat diwujudkan, nilai istana konstelasi kecil akan sangat besar. Namun, sebelum itu, dia harus mencari tempat yang cocok untuk menggunakannya. Pulau terpencil yang pernah dia tinggali sebelumnya tempatnya merupakan pilihan yang bagus. Itu adalah tempat sepi dan tidak ada yang akan lewat pada hari biasa. Itu adalah kesempatan bagus untuk mencobanya. Memikirkan hal ini, Luye segera mengeluarkan perahu planetnya dan menuju ke pulau terpencil tempat dia tinggal sebelumnya. Setelah lebih dari sehari, dia tiba di pulau terpencil. Dia memindainya dengan divine perception-nya dan tidak menemukan jejak orang. Ini memang tempat yang sepi. Tanpa henti, dia menyelam ke Laut Wansiang dan berenang ke dasar pulau terpencil. Untuk pulau normal, meskipun sebagiannya terekspos di atas laut, masih ada bagian yang terhubung ke tanah. Itu adalah fondasi pulau itu. Namun, pulau-pulau di Laut Wansiang berbeda. Pulau-pulau ini, terlepas dari apakah itu pulau spiritual atau pulau terpencil, tidak memiliki dasar. Mereka seperti benua terapung di Laut Wansiang. Hal yang aneh adalah sejak awal waktu, pulau-pulau spiritual yang mengapung di Laut Fenomena 10.000 ini tidak pernah mengubah posisinya. Tidak peduli apakah 10.000 fenomena laut tenang atau bergejolak, mereka selalu berdiri di tempat yang sama dan tidak bergerak sama sekali. Tidak ada yang tahu mengapa ini terjadi, sama seperti bagaimana tidak ada yang tahu mengapa pulau-pulau spiritual yang tidak terlihat istimewa ini tidak terkikis oleh air laut-laut Wansiang. Pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya di Laut Wansiang tampaknya dilindungi oleh kekuatan misterius. Bahkan jika ahli Sunshine Realm melawan mereka, mereka tidak akan rusak sama sekali. Jika bukan karena ini, Laut Wansiang, yang merupakan lingkungan yang kacau, akan menenggelamkan banyak pulau sejak lama. Lu Yei menggerakkan tubuhnya dan tiba di dasar pulau terpencil. Setelah mencari sebentar, dia menemukan lokasi yang cocok dan menempatkan istana konstelasi kecil di dalamnya. Dia kemudian sedikit mengendalikan kekuatan istana konstelasi kecil sehingga mempertahankan efisiensi yang layak tetapi tidak berlebihan dalam membalikkan air laut. Bagi orang-orang seperti kultifator, istana konstelasi kecil tidak diragukan lagi nilainya kecil. Namun, Lu Yei berpikir bahwa jika dia meletakkannya di sini, selama bertahun-tahun, apakah itu akan meningkatkan lingkungan kultifasi di pulau terpencil ini dan mengubah pulau terpencil ini menjadi pulau spiritual? Jika dia bisa, itu berarti dia bisa menggunakan istana konstelasi kecil untuk membuat pulau spiritual miliknya. Di masa depan, jika dia dapat menemukan jalan pulang dan membawa para kultifator dari sembilan prefektur, mereka akan memiliki lingkungan kultifasi yang cocok dan nyaman. Lu Yei tidak yakin apakah itu akan berhasil, tetapi dari kelihatannya, ada kemungkinan besar itu akan berhasil. Namun, hal semacam ini tidak bisa dilakukan terlalu cepat, atau akan mudah menjadi sasaran. Itulah mengapa dia harus mengontrol efisiensi pembalikan air laut di Minor Constellation Hall. Setelah menetap di aula konstelasi kecil dan menyamar, Lu Yei kembali. Dia tidak perlu khawatir seseorang mencuri harta ini. Di bawah premis bahwa tidak ada yang bisa pergi jauh ke Laut Wansiang, tidak ada seorang pun kecuali dia yang bisa mengambil benda ini. Ada pun binatang bintang di bawah laut, tidak ada jejak binatang bintang yang kuat di perairan dangkal, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Langkah selanjutnya adalah menunggu ujian waktu. Dia kembali ke gua di dinding batu tempat dia bersembunyi sebelumnya. Dia bermeditasi pada warisan pedang kecil sambil menunggu dengan tenang. Beberapa hari kemudian, siput Laut Azuri akhirnya bisa digunakan lagi. Lu Yei segera mengeluarkannya dan meniupnya dengan lembut. Pintu terbuka dan dia masuk. Dia muncul di depan istana siput Laut Surgawi lagi. Namun berbeda dengan dua kali sebelumnya. Kali ini, ada dua putri Duyung yang menjaga di sini. Setelah melihat sosok Lu Yei, salah satu putri Duyung langsung berlari keluar, sementara yang lain menggerakkan tangan dan menggumamkan sesuatu kepada Lu Yei. Lu Yei tidak mengerti, tapi setelah melihat putri Duyung melarikan diri, dia kurang lebih mengerti situasinya. Kedua putri Duyung ini jelas diperintahkan oleh Bai Lu untuk menjaga di sini. Karena dia tidak tahu kapan Lu Yei akan datang, dia harus mendapatkan informasi tentang kedatangan Lu Yei secepatnya. Putri Duyung yang pergi akan memberitahunya. Benar saja, sesaat kemudian, Bai Lu bergegas mendekat dan berteriak dari jauh. Li Tai Bai. Lu Yei melihat ke arah suara itu dan melihatnya dengan senyum bahagia. Dia bergegas di depannya, ekor ikannya bergoyang tanpa henti. Tidak banyak waktu, jadi aku akan mempersingkat cerita. Aku membawa beberapa barang untukmu. Juga, jika ada yang kamu inginkan, ingatlah untuk memberitahuku lain kali aku datang, dan aku akan membelinya. Mengatakan demikian, Lu Yei mengeluarkan semua spirit pil yang telah dibelinya dari kamar dagang Wan Siang, menyertirnya ke dalam kategori, dan menyerahkan selusin cincin penyimpanan kepada Bai Lu. Apa ini? Bai Lu membawa mereka dengan bingung. Itu semua adalah spirit pil yang bisa dibeli di luar. Sangat banyak. Itu terlalu berharga. Bai Lu tersentuh. Dia pikir Lu Yei baru saja datang untuk melihat-lihat, tetapi dia tidak menyangka Lu Yei akan membawa begitu banyak barang. Clan Merfolk telah mengalami keajaiban spirit pil sebelumnya. Apakah itu penyembuhan atau kultivasi? Mereka sangat bermanfaat. Namun, jumlah spirit pil yang ditukar Lu Yei terakhir kali tidak banyak, dan hanya ada beberapa jenis, jadi klan Merfolk memperlakukannya seperti harta karun. Kamu bisa menggunakannya sebanyak yang kamu mau, aku akan membeli lebih banyak setelah selesai. Jangan menyimpannya. Setelah mengatakan itu, Lu Yei tidak tinggal dan melambaikan tangannya. Aku akan pergi dulu, aku akan kembali lain kali. Dia berbalik dan melangkah ke pintu, sosoknya menghilang. Kapan waktu berikutnya? Teriak Bai Lu, tapi tidak ada jawaban. Dia tidak bisa membantu tetapi menamparkan lantai dengan ekor ikannya, membuat bunyi gedebu. Kedua putri duyung itu gemetar di samping, merasa bahwa suasana hati sang putri sedang buruk. Mengambil beberapa cincin penyimpanan yang diberikan Lu Yei padanya, Bai Lu kembali dengan sedih. Dengan begitu banyak spirit pil, dia harus menyerahkannya kepada tetua untuk ditangani. Selain itu, Lu Yei juga mengatakan bahwa jika klan Merfolk membutuhkan sesuatu, dia bisa memberitahunya saat dia datang lagi, tapi dia benar-benar tidak tahu apa yang dibutuhkan klan itu. Lu Yei sudah kembali ke gua tempat dia bersembunyi. Kali ini, dia tidak berbicara dengan klan Merfolk tentang perdagangan. Pertama, tidak ada cukup waktu. Dia tidak sabar menunggu klan Merfolk mengumpulkan cukup spirit Jade sebelum kembali. Kedua, klan Merfolk bukanlah ras yang tidak tahu berterima kasih. Dia telah mengirim begitu banyak spirit pil, jadi klan Merfolk pasti akan membalas Budi. Hal ini terlihat dari dua transaksi sebelumnya. Jadi lain kali dia pergi, klan Merfolk kemungkinan besar akan menyiapkan cukup spirit Jade sebagai hadiah. Tentu saja, meskipun tidak, itu tidak masalah. Akan lebih mudah baginya untuk melakukan apapun di masa depan jika dia tetap berhubungan dengan klan Merfolk. Ola konstelasi kecil telah diselesaikan. Lu Yei tidak bisa pergi untuk saat ini karena dia ingin melihat apakah idenya bisa berhasil, jadi dia harus tinggal di sini untuk sementara waktu. Tepat ketika dia akan terus memahami warisan di pisaunya, dia tiba-tiba merasakan gerakan di luar. Kemudian, suara yang akrab terdengar di telinganya. Kakak, ada sebuah gua di sini. Mengapa saya tidak melihatnya terakhir kali saya datang? Suara akrab lainnya terdengar. Pulau spiritual di Laut Vientin adalah ciptaan langit dan bumi. Tidak ada yang aneh dengan sebuah gua. Pulau terpencil seperti itu pasti tidak berpenghuni. Ayo masuk dan lihat. Saat berbicara, suara pakaian yang berkibar keluar. Kemudian, orang yang berbicara lebih dulu berkata dengan heran. Kak, ada formasi taktis di sini. Ada orang di sini. Kakaknya sedikit terkejut. Dia akan membawa adiknya keluar. Tiba-tiba, ada perubahan di depannya. Formasi taktis pecah dengan sendirinya. Kemudian, sosok yang duduk bersilam muncul di mata kedua saudari itu. Enam mata bertemu. Kedua saudari itu sedikit terkejut karena mereka menemukan bahwa mereka pernah melihat orang ini sebelumnya. Itu adalah orang yang terlihat seperti kakak senior fa dari belakang, seperti yang dikatakan Dumbu. Di dasar gua, Luye menatap kedua saudari itu dengan samar. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan di sini. Baru saja, ada pengblokiran formasi taktis, dan dia baru saja kembali dari klan Merfok. Dia tidak merasa hati-hati, jadi kedua saudari itu tidak memperhatikannya sampai mereka berada di depannya. Di Laut Vientin, ketika para kultifator asing tiba-tiba bertemu muka, mereka pasti akan memiliki tingkat kewaspadaan tertentu. Tapi saudara perempuan Xing Yue tampaknya tidak terlalu waspada terhadap Luye. Setelah melihat wajah Luye dengan jelas, kedua saudari itu buru-buru membungkuk. Chaik Xing berkata, Maaf mengganggumu. Kami tidak bermaksud menyinggungmu. Tolong jangan salahkan kami. Dengan mengatakan itu, kedua saudari itu perlahan meninggalkan ruangan. Luye duduk di sana tanpa bergerak. Setelah mereka pergi, Luye mengerutkan kening dan berdiri. Dia terbang keluar dari gua dan melayang di udara. Setelah melihat dengan hati-hati, dia semakin mengerutkan kening. Karena dalam waktu singkat dia tinggal di wilayah Merfoklan, banyak orang datang ke pulau terpencil ini. Dan sepertinya, dari kelihatannya, orang-orang ini sepertinya sedang membangun fondasi di pulau terpencil ini. Mereka pasti tidak menemukan ide ini secara mendadak, tetapi telah merencanakan untuk waktu yang lama. Dengan kata lain, seseorang telah mengincar pulau terpencil ini sejak lama dan siap menggunakan tempat ini sebagai markas mereka. Adapun pemimpin, ketika dia melihat saudara perempuan Xing Yue, Luye punya beberapa tebakan. Pada saat ini, itu benar. Siapa lagi selain Chusen? Luye baru ingat bahwa orang ini mengirim pesan kepadanya beberapa hari yang lalu, mengatakan bahwa dia memimpin orang untuk menduduki pulau spiritual dan ingin mengundangnya untuk menjaganya. Luye pikir itu merepotkan dan mengabaikannya. Dari kelihatannya, bukankah ini yang ditempati orang ini? Bagaimana ini bisa menjadi pulau spiritual? Itu jelas pulau terpencil yang tidak ada yang peduli. Selain Chusen, Little Dumb, Gigi Bengkok, dan Lucky Star, yang dia lihat terakhir kali, semuanya ada di sana. Ada juga lebih dari selusin konstelasi yang tidak diketahui Luye. Dia tidak tahu di mana Chusen menemukan orang-orang ini, tetapi melihat fluktuasi kekuatan spiritual mereka, mereka baru berada di tahap awal konstelasi. Mereka sibuk. Pada saat ini, saudari Xing Yue datang ke Chusen dan berbicara dengannya. Chusen menoleh dan menatap Luye, dan matanya tiba-tiba menyala. Memenuhi tatapannya, Luye kesal. Dia tidak sabar untuk menarik pria ini ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya dan memukulinya sampai ibunya tidak bisa mengenalinya. Ada begitu banyak pulau terpencil di Laut Vientin. Mengapa orang ini memilih yang sama dengannya? 1472 Saat Luye sedang sakit kepala, Chusen datang dengan senyum dan sikap hangat. Dia menangkupkan tangannya dari jauh. Chusen dari istana dominasi menyapa saudara. Istana yang mendominasi, Luye sedikit mengernyit. Nama bodoh macam apa itu? Apakah dia tidak takut dipukuli ketika dia keluar? Alis Chusen menari-nari. Mendominasi seperti mendominasi. Luye pura-pura tidak mengerti petunjuk yang begitu mencolok. Bagaimanapun, selama dia tidak mengakuinya, tidak ada yang akan memperlakukannya sebagai Fawuzun. Chusen mengetahui kepekaan identitas Fawuzun. Meskipun dia yakin bahwa orang di depannya adalah Fawuzun, jika dia tidak mengakuinya, dia tidak akan mengungkapkannya. Satu-satunya hal yang dia tidak mengerti adalah mengapa Fawuzun muncul di sini secara kebetulan. Dia telah mengiring pesan untuk mengundang Fawuzun, tetapi dia tidak menanggapi. Dia pikir semuanya sudah berakhir, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini hari ini. Kali ini, Chusen tidak bisa melewatkannya bagaimanapun caranya. Chusen tahu seberapa kuat Fawuzun. Jika dia ada di sini, kekuatan istana dominasi pasti akan meningkat pesat. Dia tidak terburu-buru untuk mengungkapkan sikapnya. Chusen tahu bahwa Luye tidak mudah bergaul. Jika dia terlalu cemas, itu akan buruk. Dia dengan sopan berkata, Bagaimana saya harus memanggil Anda? Dia benar-benar tidak tahu nama Luye. Lagi pula, Fawuzun hanyalah sebuah nama samaran. Luye meliriknya dengan ringan. Li Taibai. Jadi Senior Li, Chusen menyapamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Luye bertanya. Meski sudah menebak, dia tetap harus bertanya dengan jelas. Chusen berkata, Seperti ini, Senior Li. Istana yang mendominasi telah memutuskan untuk menjadikan tempat ini markas kami. Jika Senior Li tertarik, ganti ke tempat lain. Sebelum Chusen bisa menyelesaikannya, Luye memotongnya. Dia masih harus menunggu di sini agar kekuatan Istana Konstelasi Kecil bergejolak. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menyebabkan masalah di sini? Apalagi, ada begitu banyak pulau terpencil di Laut Wansiang. Selain tempat ini, Chusen punya banyak pilihan lain. Tidak perlu untuk berada di sini. Ah, Chusen tercengang dan langsung menatap Luye dengan menyedihkan. Jika orang lain yang berbicara kepadanya seperti ini, dia pasti sudah memanggil Xiao Dai dan yang lainnya untuk membentuk formasi. Tapi Luye yang berbicara, dia tidak berani membantah. Apakah kamu keberatan? Luye menatapnya. Chusen dengan cepat berkata, Tidak, tidak, tidak. Bagaimana saya bisa keberatan? Saya akan berubah menjadi Senior Li. Kalau begitu, Senior Li, aku akan pergi sekarang. Petik 2. Pergi. Chusen mengepalkan tinjunya dan pergi. Tapi setelah beberapa langkah, suara Luye terdengar dari belakang. Tunggu. Chusen berbalik. Kakak Senior, apakah Anda punya perintah lain? Luye tetap diam. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus menunggu Aula Konstelasi Kecil tumbuh dalam kekuatan dan tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Namun, jika idenya benar-benar dapat direalisasikan, maka pulau terpencil ini perlahan akan menjadi pulau spiritual. Begitu menjadi pulau spiritual, pasti akan menarik perhatian orang lain. Saat itu, bahkan jika Chusen tidak datang, yang lain akan datang. Di sisi lain, jika Chusen menempati tempat ini sebelumnya, dia mungkin dapat mengurangi beberapa masalah dan mengendalikan situasi dalam kendalinya. Bagaimanapun, Chusen adalah tuan muda dari domain lokal. Dia juga memiliki Jiu Yan sebagai pendukungnya. Meskipun istana Baki baru saja didirikan dan tidak memiliki fondasi yang kuat, tidak banyak orang yang berani menimbulkan masalah bagi mereka. Nama Chusen sendiri adalah lapisan perlindungan. Memikirkannya seperti ini, membiarkan istana dominasi Chusen menempati tempat ini sepertinya bukan hal yang buruk. Sebaliknya, ada beberapa manfaat. Kakak magang senior, Chusen melihat bahwa Luye tidak berbicara dan tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Setelah beberapa saat, Luye membuat keputusan dan berkata, tempat ini akan menjadi wilayah istana Baki di masa depan, tapi aku punya permintaan. Chusen tampak serius. Kakak magang senior, tolong beritahu aku. Luye menunjuk ke lokasi gua tempat dia tinggal sebelumnya. Sebidang tanah itu milikku. Chusen tercengang dan sangat gembira. Tidak masalah. Dia berpikir sendiri, belum lagi sebidang tanah itu, bahkan jika kamu menginginkan seluruh pulau, tidak akan ada masalah. Bosfa masih bisa diandalkan. Dia jelas menyetujui sarannya sebelumnya dan bersiap untuk tinggal dan menjaga pulau Baki. Namun, Bosfa tidak menjelaskannya, jadi dia bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dia dalam suasana hati yang baik. Saat ini, istana Baki tidak memiliki banyak orang. Selain Xiaodai, Kruktut, dan yang lainnya, orang-orang lainnya adalah orang-orang yang dia rekrut dari pulau Zhaolai dengan Giyok spiritual. Orang-orang ini secara alami tidak memiliki banyak kesetiaan, dan kekuatan mereka tidak tinggi karena kondisi yang dapat ditawarkan Chusen tidak baik. Luye merasa bahwa dia mendapat dukungan dari Celing Boondari dan Jioyan, jadi dia tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian serta Giyok spiritual. Namun, pada kenyataannya, dia memiliki kesepakatan dengan Jioyan. Ketika dia berada di luar, dia tidak bisa menggunakan nama Jioyan dan Celing Boondari untuk melakukan sesuatu. Jioyan juga tidak akan memberinya dukungan materi. Giyok spiritual yang dia belanjakan sekarang adalah 500 ribu yang diberikan Luye setelah pelelangan. Saat ini, istana Baki memiliki kurang dari 20 orang, dan semuanya berada di tahap awal konstelasi. Dengan Luye, kekuatan tempur mereka di alam konstelasi dijamin. Namun, jika suatu kekuatan ingin membangun pijakan di Laut Vientin, tidak mungkin tanpa Jademon. Namun, tidak ada yang mau menghabiskan waktu dan tenaga untuk menyerang pulau terpencil seperti itu, jadi tidak masalah apakah Jademon ada di sana atau tidak. Sekelompok orang dari istana Baki sedang sibuk di pulau itu. Luye menatap mereka sebentar dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia kembali ke goanya dan terus memahami warisan teknik pedang. Setelah memahami beberapa saat dan menggunakan beberapa harta untuk memulihkan pemikiran ilahinya yang rusak, Luye mengaktifkan kekuatan pohon bakat dan mulai menyimpulkan pola spiritual penyembunyian. Ini adalah proses yang memakan waktu, dan penting untuk bekerja perlahan. Oleh karena itu, setiap kali Luye bebas, dia akan menyimpulkan pola spiritual penyembunyian. Namun, ini adalah pertama kalinya Luye membuat pengurangan sejak pohon bakat berubah tiga kali. Segera, Luye menyadari sesuatu yang tidak biasa. Efisiensi pemotongan kali ini tampaknya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, dia benar-benar dapat mengontrol efisiensi deduksi. Penemuan ini membuat Luye sangat gembira. Ini karena selama ini, butuh waktu lama untuk menyimpulkan pola spiritual baru. Pada dasarnya butuh setengah tahun untuk menyimpulkannya. Karena pohon bakat telah berubah dua kali, dia hanya menyimpulkan total empat pola spiritual baru. Mereka adalah Void, Divine Blade, Divine Guard, dan New Spirit Connected Brain. Dia juga ingin meningkatkan kecepatan dan efisiensi pemotongan pohon bakat, tetapi sayangnya, dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Hanya setelah pohon bakat berubah tiga kali, pohon bakat tampaknya memiliki kemampuan ini. Selama pemotongan, kecepatan perubahan garis yin dan yang pada daun pohon bakat jauh lebih cepat dari sebelumnya. Di bawah kendalinya, efisiensinya bisa lebih cepat. Dia sangat gembira. Seperti yang diharapkan, pohon bakat memiliki efek lain setelah tiga perubahan. Sebelumnya, dia hanya merasakan bahwa kekuatan untuk membakar benda asing dapat digunakan pada orang lain. Dia merasa bahwa ini bukan satu-satunya efek setelah tiga perubahan. Sekarang, sepertinya tebakannya sebelumnya benar. Hanya saja dia belum bisa menyimpulkan pola spiritual dan tidak menyadarinya. Namun, Luyei segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Saat pohon bakat terus menyimpulkan, bahan bakar yang disimpan dengan cepat habis. Meskipun tingkat penipisan tidak secepat saat dia pergi jauh ke Laut Wansiang, itu masih sangat cepat. Semakin banyak Luyei meningkatkan efisiensi pengurangan, semakin cepat bahan bakar pohon bakat akan habis. Dia terdiam. Ternyata ada harga yang harus dibayar untuk meningkatkan efisiensi pemotongan, dan harga tersebut adalah konsumsi bahan bakar. Awalnya, Luyei telah mengisi ulang pohon bakat dengan bahan bakar dalam jumlah besar terakhir kali. Dia berpikir selama dia tidak pergi jauh ke Laut Wansiang untuk berkultivasi, itu akan bertahan selama bertahun-tahun. Namun, sepertinya harapan itu akan pupus. Jika dia ingin menyimpulkan pola spiritual baru dengan cepat, dia harus mengkonsumsi bahan bakar dalam jumlah besar. Itu adalah logika yang sama dengan kultivasinya, menggunakan sumber daya dengan imbalan waktu. Namun, secara umum, perubahan pohon bakat ini adalah hal yang baik untuk Luyei. Ini karena ada banyak pola spiritual yang harus dia simpulkan lagi. Berdasarkan perhitungan setidaknya setengah tahun untuk setiap pola spiritual, tidak mungkin menyimpulkan semuanya tanpa setidaknya beberapa dekade. Namun, selama bahan bakarnya cukup, kali ini bisa sangat berkurang. Meskipun Luyei tidak berdaya, dia tetap memilih untuk melakukannya. Baginya, waktu sangat berharga. Jika bahan bakarnya habis, dia masih bisa membelinya dengan spirit jade. Itu bukan masalah besar. Di Pulau Aura Tirani, pembangunan Istana Aura Tirani berjalan lancar. Beberapa konstelasi baru direkrut untuk bergabung. Nyatanya, kerasi bintang ini tidak mengerti mengapa Cusen memilih tempat seperti itu untuk membangun markasnya. Itu karena itu tidak ada artinya. Bahkan jika mereka dengan paksa menduduki pulau terpencil seperti itu, tidak ada nilai praktisnya. Namun, mereka semua direkrut dan menerima gaji bulanan tetap. Mereka hanya perlu melakukan hal-hal mereka sendiri dan tidak perlu terlalu khawatir. Cusen sesekali mengunjungi Luyei, tetapi Luyei pada dasarnya menolaknya. Dia sibuk menyimpulkan pola spiritual dan memahami teknik pedang. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk melihatnya. Cusen tidak peduli tentang itu. Hingga suatu hari ketika dia datang berkunjung lagi, Luyei tidak menolaknya dan membiarkannya masuk. Di dalam gua, Cusen sangat terkejut. Dia tidak berdiri dalam upacara karena dia percaya bahwa Li Taibai di depannya adalah Fawuzun. Secara alami, dia tidak begitu khusus. Dia mengeluarkan anggur dan piring yang dia bawa, duduk di hadapan Luyei dan minum, mengobrol dengan santai. Luyei juga tahu mengapa Dumbo dan yang lainnya bersamanya. Itu karena gadis-gadis itu tidak punya tempat tujuan. Cusen dengan sengaja menemukan mereka dan menariknya ke sisinya dengan menggambar kue yang indah untuk mereka. Tentu saja, itu terutama karena Fawuzun sebagai penghubung. Kalau tidak, gadis-gadis itu tidak akan bisa naik perahu Cusen dengan mudah. Apa yang akan kamu lakukan setelah menempati pulau terpencil seperti itu? Luyei bertanya. Cusen menggaruk kepalanya. Aku tidak tahu. Hanya saja aku tidak bebas di Cheling World. Aku tidak ada hubungannya setelah keluar. Aku tidak bisa mengandalkan orang lain, jadi aku ingin membentuk tim dan lihat apakah saya bisa melakukan sesuatu. Setidaknya saya ingin membuat nama untuk diri saya sendiri. Di masa depan, ketika saya menonjol, orang lain tidak akan mengatakan bahwa saya adalah tuan muda dunia Cheling, tetapi tuan istana tirani. Lagipula, Cusen masih muda. Dia melakukan banyak hal berdasarkan dorongan hati tanpa banyak pertimbangan. Dia memandang Luyei dan berkata, Kakak senior, apakah ada sesuatu yang ingin dikatakan kepadaku? Luyei memegang cangkir anggur dan berkata dengan ringan. Nama istana tirani, kedengarannya tidak bagus. Jika orang lain berkata demikian, Cusen akan menganggapnya sebagai omong kosong. Tapi Luyei pasti punya alasan untuk berkata demikian. Dia terus mengangguk, Ya, ya, saya juga berpikir begitu. Lalu, senior, senior broter, beri nama. 1473, Luyei menenggak anggur di cangkirnya dan menggosok cangkir itu dengan lembut dengan jarinya. Dia merenung sejenak dan berkata, Kalau begitu Wushuang, tempat ini akan disebut pulau Wushuang mulai sekarang. Cusen menggelengkan kepalanya. Unik di dunia, tak tertandingi di dunia. Dia mengacungkan jempol pada Luyei. Nama bagus. Aku akan mendengarkan kakak senior. Mulai sekarang, ini akan menjadi pulau tak tertandingi. Luyei tidak berkomentar tentang penjilatannya yang tidak berdasar. Alasan kenapa mengambil nama Wushuang, sebenarnya Luyei punya pertimbangan sendiri, karena identitasnya saat ini diumumkan ke dunia luar sebagai Litaibai dari benua Wushuang. Jika Aula Istana Konstelasi Kecil dapat mengubah pulau terpencil ini menjadi pulau spiritual, maka di masa depan, dia dapat menemukan kesempatan untuk membawa semua orang dari sembilan prefektur dan membiarkan mereka berkultifasi di sini. Dengan nama Wushuang, akan membuat mereka merasa lebih dekat dengannya. Kedua, jangan merekrut rasi bintang biasa lagi, kata Luyei. Sudah ada lebih dari 20 orang yang direkrut dari pulau tak tertandingi. Namun, orang-orang ini tidak memiliki rasa memiliki atau identitas dengan istana tak tertandingi. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, itu tidak berguna. Apalagi kekuatan mereka tidak tinggi. Orang-orang ini lebih dari cukup untuk membangun fondasi istana tak tertandingi. Chu Sen mengangguk, Kakak senior benar, kami telah berhenti merekrut. Saya telah meminta Lucky Star untuk mengawasi Jade Moon di pulau Zhaolei. Sayangnya, belum ada berita. Akan aneh jika ada berita. Jade Moon mana yang mau datang ke tempat sepi seperti itu? Jade Moon adalah andalan dari berbagai kepulauan spiritual di Laut Seribu Manifestasi. Istana tak tertandingi baru saja dimulai. Mereka tidak memiliki kekuatan dan reputasi. Secara alami, tidak ada yang mau datang. Selain itu, gaji bulanan yang bisa ditawarkan Chu Sen tidak akan terlalu tinggi. Ketiga, atur formasi di pulau secepat mungkin. Chu Sen tertegun. Namun, dia setuju dengan mudah. Aku akan mengaturnya. Awalnya, dia berencana untuk membangun fondasi pulau tanpa tanding terlebih dahulu. Adapun formasi, sepertinya tidak masalah apakah itu ada atau tidak. Lagi pula, itu adalah pulau terpencil, dan tidak ada yang akan menyerangnya. Apa gunanya formasi? Itu akan membuang buang spiritual Jade. Namun, karena Lu Ye telah berkata demikian, dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Kakak senior, apakah Anda punya instruksi lain? Tanya Chu Sen. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Tidak. Kalau begitu aku akan pergi. Chu Sen berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Saat dia berbalik, dia mendengar suara Lu Ye di belakangnya. Kamu meninggalkan sesuatu. Chu Sen terkejut dan buru-buru menoleh untuk melihat. Dia melihat memang ada item tambahan di depan tempat dia duduk. Ketika dia melihat apa itu, dia sangat gembira. Harta karun ini tidak bisa hilang. Terima kasih, kakak senior. Dia buru-buru membungku untuk mengambilnya dan berjalan keluar dari gua untuk melihat lebih dekat. Benar saja, itu adalah disarai Twinkie dan Branches. Hatinya dipenuhi dengan sukacita. Sebelumnya, dia telah meminta Jiyu Yan untuk Twinkie Connected Spirit Araidis, tetapi telah dipotong oleh Lu Ye. Sekarang, jelas mustahil baginya untuk meminta yang kedua. Dia khawatir tentang di mana menemukan yang lain, tetapi sekarang dia punya satu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Lu Ye sengaja memberikannya kepadanya sebagai bentuk kompensasi. Cakram susunan dibuat oleh Lu Ye, jadi dia secara alami memiliki banyak cakram. Kakak Chu, gigi bengkok Yao tiba-tiba muncul untuk menyambutnya. Chu Sen menyingkirkan Araidis dan melihat ke arahnya. Melihat ekspresi gigi bengkok tampak sedikit bersemangat, dia tidak tahu hal baik apa yang dia temui dan buru-buru bertanya, ada apa. Gigi bengkok Yao berkata, Kakak Chu, rasakan dengan hati-hati. Lihat apakah ada perbedaan antara di sini dan beberapa hari yang lalu. Chu Sen tidak mengerti, tapi masih membenamkan pikirannya dan merasakannya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, ekspresinya mau tidak mau menjadi serius. Dia menatap gigi bengkok Yao dengan keheranan yang tak tertandingi dan berkata dengan heran, energi langit berbintang. Gigi bengkok Yao menganggup dengan keras, ya, energi langit berbintang. Mata Chu Sen melebar dan melihat sekeliling, tidak mungkin. Keberuntungannya tidak mungkin begitu baik kan. Dia secara acak memilih pulau terpencil yang tidak dipedulikan siapapun dan itu benar-benar berubah menjadi tempat tinggal. Ada banyak pulau di Laut Wan Siang. Secara umum, mereka dibagi menjadi dua jenis, pulau roh dan pulau terpencil. Pulau roh umumnya pulau dengan energi langit berbintang, pulau sepi adalah pulau tanpa energi langit berbintang. Mengesampingkan pulau-pulau terpencil untuk saat ini, selain menjadi tempat tinggal para kultifator, mereka tidak memiliki nilai. Tapi ada pulau roh baik dan buruk. Beberapa pulau roh tidak memiliki energi langit berbintang yang kaya dan bahkan tidak dapat memuaskan kultifasi paling dasar dari para kultifator. Karena energi langit berbintang sangat tipis, tetapi beberapa pulau roh yang baik tidak hanya memiliki energi langit berbintang yang kaya, mereka bahkan dapat membiarkan tambang diok roh. Dan pulau-pulau roh berkualitas lebih tinggi ini semuanya ditempati oleh kekuatan atau galaksi teratas. Orang biasa tidak bisa ikut campur sama sekali. Tapi pulau roh dan pulau terpencil bukannya tidak berubah. Beberapa pulau roh tidak tahu mengapa energi langit berbintang menghilang dan urat roh mengering. Sebaliknya, beberapa pulau terpencil tiba-tiba meledak dengan vitalitas. Dalam keadaan yang tidak diketahui siapapun, energi langit berbintang lahir dan perlahan berubah menjadi pulau roh. Proses mengubah pulau terpencil menjadi pulau roh disebut berubah menjadi tempat hidup oleh para kultifator. Rasanya seperti terlahir kembali dari kematian. Chusen dapat yakin bahwa pulau Wushuang tidak memiliki energi langit berbintang sebelumnya. Tapi hari ini, setelah merasakan dengan hati-hati, dia benar-benar merasakan keberadaan energi langit berbintang. Meskipun sangat tipis, tidak diragukan lagi itu adalah energi langit berbintang. Ini jelas pertanda bahwa pulau terpencil itu berubah menjadi tempat tinggal. Hatinya gemetar. Jika itu masalahnya, maka pulau terpencil ini bukanlah tempat yang tidak berharga. Meskipun dia tidak tahu seberapa jauh itu akan berubah menjadi tempat tinggal, selama itu terkait dengan pulau roh, itu sangat berharga. Tiba-tiba, dia teringat tiga hal yang Fawuzun perintahkan untuk dia lakukan. Yang terakhir adalah dengan cepat membentuk formasi besar di pulau itu. Dia tidak mengerti mengapa dia menyuruhnya melakukan itu. Tapi sekarang, sepertinya Fawuzun sudah merasakan perubahan halus di pulau Wushuang. Menyiapkan formasi besar terlebih dahulu dapat mencegah energi langit berbintang menghilang. Kedua, itu bisa mencegah musuh eksternal mengingini pulau itu. Jika pulau Wushuang hanyalah pulau terpencil, tentu saja tidak perlu mempertimbangkannya. Tapi itu berubah menjadi tempat tinggal, tidak perlu mempertimbangkan lebih banyak. Kakak Faw memang berpandangan jauh ke depan. Memikirkannya, Chusen bertanya dengan suara rendah. Selain kamu, siapa lagi yang merasakannya? Gigi Bengkok berkata, setiap orang seharusnya merasakannya. Chusen memikirkannya dan setuju. Kultifator alam konstelasi sangat sensitif terhadap energi langit berbintang. Dia tidak merasakannya sebelumnya terutama karena energi langit berbintang masih sangat tipis dan dia tidak merasakannya dengan hati-hati. Orang lain akan bisa merasakannya jika mereka memperhatikan. Panggil saudari junior Xiao Dai dan saudara perempuan Xing Yue. Siapkan formasi besar di pulau terlebih dahulu. Segala sesuatu yang lain bisa ditunda. Chusen dengan cepat menginstruksikan. Gigi Bengkok juga tahu bahwa ini adalah masalah serius. Dia segera menganggup dan berbalik untuk pergi. Jelas, dia sedang bersiap untuk mengatur formasi. Chusen tetap di tempatnya. Tiba-tiba, dia merasakan kekhawatiran yang membahagiakan. Jika pulau Hushuang benar-benar berubah menjadi pulau roh, istana Hushuang pasti tidak akan bisa melindunginya. Bahkan dengan Fawuzun yang menjaganya, itu tidak akan cukup. Meskipun dia kuat, dia tetap sendirian. Karenanya, dia masih perlu merekrut orang. Namun, dia tidak membutuhkannya pada tahap awal Constellation Realm. Dia harus menemukan orang-orang dengan kekuatan dan pengaruh. Dia mengeluarkan not musik dan mengirim pesan ke Lucky Star, yang menjaga pulau Zaolai, untuk memberinya beberapa instruksi. Pada saat yang sama, Luye juga mengeluarkan not musiknya sendiri dan mengirimkan pesan. Kau di sana. Pihak lain menjawab dengan cepat. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan. Jika tidak, saya tidak akan mengobrol. Saya sangat sibuk. Setelah tidak melihatnya selama berhari-hari, amarah lelaki tua itu meningkat. Lagi pula, apa yang bisa dilakukan lelaki tua ini? Meskipun kultifasinya biasa-biasa saja, dia tidak memiliki banyak umur lagi. Siapapun bisa tahu dengan sekali pandang bahwa Jademun tidak akan bisa membuat nama untuk dirinya sendiri di Laut Wansiang. Oleh karena itu, Luye berpendapat bahwa Jademun masih akan berkeliaran setelah tiba di sini. Tidak ada kekuatan yang mau menerimanya. Aku akan menemukan sesuatu untuk kamu lakukan. Pergi ke Pulau Zaolai dan temukan seorang wanita dari Pulau Wushuang yang terlihat lemah dan rapuh. Katakan padanya bahwa kamu bersedia untuk direkrut. Nah, jika kamu tidak dapat menemukan Pulau Wushuang, temukan Pulau Biki. Tang Jun menjawab, Saya sangat sibuk setiap hari. Saya sangat sibuk sehingga saya tidak dapat memisahkan diri. Apakah saya perlu Anda menemukan sesuatu untuk saya lakukan? Apa Pulau Wushuang atau Pulau Ki yang mendominasi? Saya belum pernah mendengar tentang mereka. Saya tidak akan pergi. Kalau begitu jangan menyesalinya. Saya khawatir dunia King Li Tau tidak akan mendapat bagian dari hal-hal baik di sini di masa depan. Luye selesai berbicara dan menyimpan not musiknya. Di suatu tempat di Laut Wansiang, Tang Jun, yang sedang terbang di langit berbintang, segera berhenti. Jika Li Tai Bai mengatakan sesuatu yang sepele, dia tidak akan peduli sama sekali. Jika dia menemukan jalan pulang, dia akan peduli. Namun, jika dia membawa dunia King Li Tau, dia tidak bisa tidak khawatir. Dia tidak tahu hal baik apa yang dibicarakan Li Tai Bai. Tang Jun mau tidak mau mengirim pesan untuk bertanya, tetapi tidak ada jawaban. Tang Jun mengutuk dengan marah. Dia mengeluarkan peta bintang, menemukan lokasi pulau Zaolai, dan melaju ke sana. Karena dia tidak melakukan apa-apa, bukan masalah besar untuk pergi dan melihatnya. Dia mengira Li Tai Bai tidak akan membodohinya tentang hal-hal seperti itu. Bahkan jika dia dibodohi, dia bisa langsung pergi. Tidak ada kerugian. Dia bergegas ke pulau Zaolai dan melihat banyak kultifator berkumpul di sana. Banyak dari mereka memiliki tanda di depan atau di samping mereka. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Tang Jun pernah ke sini beberapa kali sebelumnya dan telah direkrut. Namun, ketika mereka melihat bahwa dia sudah sangat tua dan tampaknya tidak memiliki banyak tahun lagi untuk hidup, mereka semua menolaknya. Ini membuatnya merasa agak sedih. Tebakan Lu Ye benar. Sejak dia datang ke Laut Wan Siang, Tang Jun dalam keadaan malas. Dia tidak terlibat dalam pembukaan Constellation Hall, dan dia tidak bisa terlibat dalam urusan Jade Moon. Dia sangat bosan. Dia memikirkan pulau tanpa tandingan atau pulau aura yang mendominasi saat dia mencari di antara kerumunan. Setelah beberapa saat, dia melihat seorang wanita yang tampak lembut. Tanda di sampingnya adalah pemberitawan perekrutan untuk Dominiring Aura Island. Saat ini, wanita berpenampilan lemah ini sedang berbicara dengan wanita mungil lainnya. Tang Jun berjalan ke depan dan mendengar bahwa mereka berdua membicarakan tentang hadiah untuk direkrut. Dia berdiri diam di samping dan menunggu. Setelah beberapa saat, kedua wanita itu menyelesaikan diskusi mereka. Wanita berpenampilan halus itu terlihat sangat bahagia. Lucky Star sudah memperhatikan Tang Jun. Dia berbalik dan menatapnya. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Tang Jun membelai janggutnya dengan satu tangan dan menunjuk ke tanda di sampingnya. Aku di sini untuk ini. Saat dia berbicara, dia sedikit mengedarkan kekuatan spiritualnya. Kultivasi tingkat menengah Jade Moon terlihat jelas. Lucky Star tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat beruntung suatu hari nanti. Dia baru saja menerima pesan Chusen dan mengubah pemberitauan perekrutan, dan tidak hanya dia segera menarik kultivator Realm Constellation tahap akhir, dia bahkan meminta Jade Moon mengantarkan dirinya ke depan pintunya. 1474, ketika Aula Konstellasi pertama kali dibuka, meskipun nama bintang keberuntungan telah diberikan kepadanya, pada kenyataannya, dia tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Sebaliknya, dia diganggu oleh nasib buruk. Alasan utama dia memilih nama ini adalah untuk menangkal nasib buruk dan melihat apakah itu bisa mengubah nasib buruknya. Namun, itu tidak terlalu efektif. Sampai hari ini, Senior Marsial Sister Alam Konstellasi tahap akhir telah direkrut, dan sekarang, Jade Moon. Mata Lucky Star sedikit lembab. Senior, apakah kamu benar-benar di sini karena kamu direkrut? Tentu saja, Tang Jun menganggu. Lucky Star tidak berani lalai. Dia menunjukkan ketulusannya yang paling dalam dan mulai bernegosiasi dengan Tang Jun. Dia berpikir bahwa kondisi Jade Moon akan sulit dipenuhi, tetapi siapa yang mengira bahwa dia tidak memiliki persyaratan khusus. Dia menerima semua kondisi yang dia tawarkan. Untuk sesaat, Lucky Star bingung. Di sisi lain, kakak bela diri Senior Konstellasi tahap akhir, yang menonton dari samping, sepertinya merasakan sesuatu. Setelah negosiasi selesai, Lucky Star menyingkirkan tabletnya. Tuan-tuan, saya akan membawa Anda ke Pulau Aura Tirani. Di masa lalu, Bintang Keberuntungan telah memberitahu Master Konstellasi tahap awal untuk menemukan pulau itu sendiri. Namun, dua orang yang dia rekrut kali ini berbeda. Untuk menunjukkan ketulusannya, dia segera memutuskan untuk memimpin secara pribadi. Setelah meninggalkan Pulau Lea, Tang Jun segera memanggil perahu planetnya saat melihat bintang keberuntungan hendak terbang. Lucky Star mendarat di atasnya dengan wajah merah. Tang Jun sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka telah tiba di Peerless Island. Lucky Star sudah menjelaskan situasinya dalam perjalanan pulang. Saat ini, Chusen sedang menunggu di pulau untuk menyambut mereka. Ketika dia melihat bahwa para pendatang baru itu memang seorang suster bela diri senior konstelasi tahap akhir dan jademun, dia diam-diam memberi isyarat kepada bintang keberuntungan bahwa dia telah melakukannya dengan baik. Dia melangkah maju dan membungkuk. Mereka saling menyapa dan memperkenalkan diri. Setelah itu, Chusen memimpin Tang Jun dan wanita mungil itu berjalan-jalan di sekitar pulau, menjelaskan rencana masa depan dan rencana besarnya. Mereka berdua mendengarkan dalam diam, tidak membuat komentar apapun. Meskipun Peerless Island tidak kecil, mereka menyelesaikan turnya dengan cepat. Chusen sedikit gugup. Dia tidak tahu apakah syarat yang dia tawarkan cukup untuk menggoda mereka berdua untuk tetap tinggal. Jika tidak, maka semua yang telah dia lakukan sejauh ini akan sia-sia. Jika Anda berdua memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Saya tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda. Istana tak tertandingi baru saja dimulai, dan kondisinya memang sedikit kasar. Namun, saya yakin selama semua orang bekerja bersama denganku, istana tak tertandingi pasti akan memiliki suara di Laut Wansiang di masa depan. Tang Jun menggelengkan kepalanya sedikit. Orang tua ini sudah tua, dan Chen Tua telah melihat banyak hal. Tempat kehidupan baru ini penuh dengan kehidupan. Dari kata-katanya, terlihat jelas bahwa dia bersedia untuk tinggal. Ekspresi Chusen menyala saat mendengar ini. Dia menatap gadis mungil yang menyebut dirinya Ban Chi. Untuk beberapa alasan, meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu wanita ini, Chusen merasa bahwa tekanan yang dia berikan padanya bahkan lebih besar daripada tekanan Tang Jun. Ban Chi tersenyum. Aku hanya punya satu pertanyaan. Kakak senior, tolong bicara. Ekspresi Chusen berubah serius. Saudari junior yang memanggilku ke sini mengatakan bahwa ini adalah pulau aura tirani, dan kamu disebut istana tirani. Tapi dari perkenalanmu, mengapa pulau tak tertandingi dan istana tak tertandingi ini? Chusen menghela nafas lega dan menjelaskan. Saya merasa bahwa dua kata, tak tertandingi, terdengar lebih baik daripada, tirani, jadi saya mengubahnya. Ban Chi meliriknya dan sedikit menganggu. Dia tidak bertanya lagi dan berkata, meskipun pulau spiritual ini baru saja mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tetapi jika ini terus berlanjut, masa depan tidak buruk. Pulau spiritual semacam ini jarang terjadi. Semua orang mengatakan bahwa itu tidak disengaja untuk menambahkan bunga kebrokat. Hanya dengan menyediakan arang dalam cuaca bersalju seseorang dapat melihat cinta. Saya bersedia untuk tinggal dan mengatasi kesulitan ini dengan Tuan Istana. Saya hanya berharap ketika Tuan Istana mencapai sukses besar di masa depan, kamu tidak akan melupakan usahaku. Chusen sangat gembira. Saya pasti tidak akan lupa. Saya di sini untuk berterima kasih kepada senior sister Ban Chi dan senior Tang. Ban Chi mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Karena kita berada di pihak yang sama, jika ada yang perlu bantuan, berikan saja perintahnya. Chusen berkata, tidak perlu menyusahkan kalian berdua dengan hal-hal sepele lainnya. Namun, kami sedang bersiap untuk mengatur formasi di pulau. Aku ingin tahu apakah kalian berdua sudah familiar dengan formasi. Ban Chi berkata, aku tahu sedikit, Tang Jun juga mengangguk. Saya tahu sedikit. Kalau begitu aku akan meminta kalian berdua untuk mengatur formasi. Chusen membuka mulutnya dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Oh benar, jika kalian berdua tidak ada hubungannya, cobalah untuk tidak pergi ke sana. Ban Chi melirik dan tidak bisa tidak terkejut. Apa istimewanya tempat itu? Chusen berkata, disanalah tamuku yang sangat penting tinggal. Dia menyukai kedamaian dan ketenangan dan tidak suka diganggu. Mata Tang Jun berkilat. Sejak dia datang ke sini, dia bertanya-tanya mengapa dia tidak melihat Li Taibai. Sekarang, dia tahu bahwa Li Taibai bersembunyi di sana. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk diam-diam, hajingan ini, dia membawaku ke sini tapi bersembunyi di samping. Apa alasannya? Ban Chi juga melihat ke arah itu dengan penuh minat. Tang Jun tidak terburu-buru untuk menemukan Lu Ye. Sebagai gantinya, dia mulai mengatur formasi di Pulau Wushuang dengan Ban Chi dan gigi bengkok kecil. Ketika dia mengatakan bahwa dia telah mencoba-coba seni susunan, dia tidak diragukan lagi sedang rendah hati. Untuk seseorang seperti dia yang telah hidup selama bertahun-tahun tetapi belum mencapai kultifasi tingkat atas, dia akan mulai merenungkan beberapa cara yang tidak ortodoks untuk menghabiskan waktu. Dalam hal seni susunan, dia tidak diragukan lagi adalah seorang ahli. Menyiapkan susunan di Pulau Spiritual tidak terlalu sulit baginya. Tingkat pemahaman formasi gigi bengkok tidak cukup di depannya. Tapi yang membuat Tang Jun merasa terkejut adalah bahwa pengetahuan formasi gadis bernama Ban Chi juga tidak rendah. Setiap perubahan kecil justru membuatnya merasa tercerahkan. Hanya berdasarkan poin ini, pencapaian Ban Chi dalam formasi bahkan lebih tinggi darinya. Tang Jun hanya bisa menghela nafas. Setelah datang ke Pulau Wushuang selama beberapa hari, Tang Jun akhirnya menemukan kesempatan untuk pergi ke gua tempat Lu Ye berada. Satu tua dan satu muda, setelah hampir setahun, mereka dipertemukan kembali. Dalam waktu satu tahun, tidak banyak perubahan dalam penampilan mereka. Tapi setelah melihat Lu Ye, Tang Jun terkejut. Apa yang terjadi dengan kultifasimu? Dia hampir curiga bahwa dia salah merasakan. Karena dalam hal gelombang kekuatan spiritual, Li Taibai telah mencapai tahap akhir dari alam konstelasi. Bagaimana ini mungkin? Saat pertama kali bertemu Li Taibai, dia baru berada di tahap awal alam konstelasi. Dengan bantuan jimat merah, dia membunuh Kin Yuandai dan hampir menghancurkan keluarganya. Setelah itu, dia mengejar mereka. Keduanya tersapu ke jalur cacing dan datang ke galaksi Vientine. Saat itu, Li Taibai telah maju ke tahap tengah alam konstelasi. Tang Jun tidak terkejut karena dia tidak tahu sudah berapa lama Li Taibai berada di tahap awal. Dia hanya berpikir bahwa dia berada di titik kritis untuk maju ke tahap tengah. Tapi baru satu setengah tahun sejak mereka berdua datang ke galaksi Vientine. Satu setengah tahun untuk maju dari tahap tengah alam konstelasi ke tahap akhir. Itu hanyalah sebuah fantasi. Tapi kebenaran ada tepat di depannya. Setelah merasakan dengan hati-hati, Li Taibai memang berada di tahap akhir dari alam konstelasi. Meskipun Tang Jun telah hidup selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak hal, dia masih sangat terkejut. Kemajuan alam bukanlah apa-apa, tetapi Tang Jun tahu bahwa Li Taibai tidak hanya memiliki alam, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membunuh musuh dari alam yang lebih tinggi. Ketika dia berada di tahap awal alam konstelasi, dia telah membunuh Zhao Tianmu dan memaksanya melarikan diri kembali ke dunia King Li Dao. Sekarang dia berada di tahap akhir Konstelation Realm, apakah itu berarti dia bahkan bisa melawan Jade Moon? Li Taibai yang tak tertandingi memang tak tertandingi di dunia. Jika orang seperti itu tidak mati, pasti akan ada tempat baginya di galaksi yang luas ini di masa depan. Tang Jun tiba-tiba merasa bahwa dia harus hati-hati memeriksa hubungannya dengan pemuda ini. Dia tidak bisa begitu saja memperlakukannya sebagai junior. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri, Tang Jun berkata, Kau lah yang mendukung istana tak tertandingi. Kalau tidak, mengapa dia secara khusus memanggilnya ke sini? Lu Yei menggelengkan kepalanya. Tidak juga, itu hanya kebetulan. Saya kira-kira mengerti mengapa Anda memanggil saya ke sini. Pulau spiritual ini sedang dalam proses reinkarnasi. Jika terus berlanjut, pasti akan menjadi tempat yang bagus. Anda ingin saya menempati tempat di sini terlebih dahulu. Di masa depan, jika orang-orang dari duniamu dan duniaku datang ke sini, mereka akan punya tempat tinggal, kan? Itulah yang kupikirkan. Tang Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu ide yang bagus. Tapi jangan bicara tentang fakta bahwa kita tidak dapat menemukan jalan kembali. Bahkan jika kita menemukannya dan membawa orang dari dunia kita ke sini, bagaimana Anda bisa yakin bahwa tuan istana dari istana tak tertandingi akan menerima mereka dan membiarkan mereka tinggal di sini? Jika tempat ini benar-benar menjadi pulau spiritual yang baik, pasti akan ada banyak orang yang berebut untuk itu. Pada saat itu, tidak akan mudah untuk masuk lagi. Lu Ye berkata, Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku masih bisa menjamin ini. Kata-katanya harus tetap efektif di pihak Chusen. Mengambil langkah mundur, meski tidak berhasil, dia masih bisa menggunakan Minor Constellation Hall untuk membangun pulau spiritual lainnya. Sekarang, semua orang mengira itu adalah pulau tak tertandingi yang bereinkarnasi. Namun kenyataannya, Aula Konstelasi Kecillah yang berfungsi. Dengan harta ini di tangan, Lu Ye dapat membuat pulau terpencil manapun yang dia inginkan untuk berubah. Tang Jun tidak mengetahui hubungan antara Chusen dan Lu Ye. Namun, Chusen sebelumnya mengatakan bahwa ini adalah tempat tinggal tamu yang sangat penting. Dari kelihatannya, hubungan keduanya seharusnya tidak sederhana. Dia merenung sejenak dan berkata perlahan. Jika kamu ingin aku tinggal di sini, aku bisa melakukannya. Tapi aku punya syarat. Lu Ye memutar matanya dan menatapnya. Dia ingin mengabaikannya. Namun, setelah dipikir-pikir, sejauh mana Aula Konstelasi Kecil dapat mengubah pulau tak tertandingi, dia membutuhkan waktu lama untuk mengamati. Jade Moon tidak mudah ditemukan. Tang Jun adalah satu-satunya orang yang bisa dia temukan dan percayai. Dengan Tang Jun di sini, mereka bisa menghindari banyak masalah. Bahkan jika mereka diserang, mereka masih memiliki kemampuan untuk melawan. Oleh karena itu, untuk saat ini, dia benar-benar harus menenangkannya. Berbicara, Aku membutuhkan kuota bagi para kultifator dunia King Li Dao untuk memasuki benua tak tertandingi untuk berkultifasi pada waktu yang tetap. Lu Ye menatapnya dengan ekspresi aneh. Para kultifator dunia King Li Dao ingin memasuki benua tak tertandingi untuk berkultifasi. Mengapa demikian? Bukannya mereka tidak bisa pergi ke benua tak tertandingi, tapi apa yang bisa mereka kembangkan di sana? Klan mayat merajalela di mana-mana. Di masa depan, fondasi benua tak tertandingi pasti akan ditelan oleh sembilan prefektur. Ketika saat itu tiba, fondasi dunia akan merosot dan cepat atau lambat, itu akan menjadi dunia biasa tanpa lingkungan kultifasi. Oleh karena itu, Lu Ye tidak mengerti maksud dari kondisi Tang Jun. 1475 Ada yang salah dengan dunia King Li Dao. Tang Jun tidak bermaksud menyembunyikannya. Itu bukan rahasia, dan jika Li Taibai menyetujui persyaratannya, dia tidak akan bisa menyembunyikannya. Setelah penjelasannya, Lu Ye akhirnya mengerti apa yang ingin dilakukan Tang Jun. Sudah hampir 2000 tahun sejak dunia King Li Dao dipromosikan ke ranah besar. King Yuandai dan Tang Jun, yang dibunuh olehnya, dianggap sebagai orang pertama yang mendapat manfaat darinya. Saat ranah mereka dipromosikan, mereka menerobos ke konstelasi dan perlahan tumbuh ke ranah Jademon. Namun, setelah bertahun-tahun, meskipun ada banyak rasi bintang di dunia King Li Dao, tidak ada orang lain yang dipromosikan ke alam Jademon. Jelas ada sesuatu yang salah. Setelah Tang Jun dan Kin Yuandai, hanya Wu Zuo yang dipromosikan ke ranah Jademon. Namun, Wu Zuo dapat melakukannya karena dia telah berpartisipasi dalam pertempuran laut ilahi di pohon reinkarnasi. Dia selamat dari pertempuran samudera ilahi dan memperoleh kesempatan untuk dipromosikan ke konstelasi, sehingga jalur kultifasinya lancar. Sejak bertahun-tahun yang lalu, Tang Jun telah merasakan masalah alam ini. Sayangnya, dia tidak mengetahui penyebabnya sampai suatu hari ketika seorang ahli melewati King Li Dao Walk dan memberinya beberapa petunjuk. Tang Jun kemudian menyadari kebenarannya. Menurut sang ahli, ada yang salah dengan dunia King Li Dao. Oleh karena itu, setelah kultifator dipromosikan ke konstelasi, tidak peduli seberapa berbakatnya mereka, mereka tidak dapat menembus alam Jademon. Dengan kata lain, kultifator yang memperoleh kesempatan untuk dipromosikan di dunia King Li Dao hanya bisa berkultifasi ke tahap konstelasi tahap akhir. Dunia King Li Dao bukan satu-satunya alam seperti ini di galaksi. Ada alam lain yang serupa, tetapi jumlahnya tidak banyak. Untuk mengatasi masalah ini, satu-satunya cara adalah mengirim kultifator mereka ke alam lain untuk berkultifasi dan menerobos. Dengan cara ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Ini juga alasan mengapa Tang Jun mengikuti King Li Dao ke benua Wushuang. Pada saat itu, dia berpikir bahwa jika dia bisa mengambil alih benua Wushuang, maka para kultifator di alam ini akan memiliki jalan keluar. Namun, dia tidak menyangka King Li Dao akan dibunuh oleh jimat merah. Dalam proses mengejar Lu Ye, dia tersapu ke jalur cacing dan berakhir di galaksi Wansiang. Sekarang Lu Ye meminta bantuan padanya dan mereka berdua berada di perahu yang sama, Tang Jun merasa bahwa Li Taibai tidak akan menolak permintaan sekecil itu. Tentu saja, Lu Ye tidak akan menolak, tapi dia memiliki ekspresi yang aneh. Apakah Anda yakin ingin mengirim kultifator Anda ke benua Wushuang untuk berkultifasi? Tang Jun berkata, Orang tua ini tidak membutuhkan banyak kuota. Satu orang per tahun. Ini tidak terlalu banyak, kan? Jika mereka benar-benar ingin melepaskannya, mereka pasti akan memilih kultifator dengan bakat luar biasa yang berpotensi menjadi jademon. Jumlah mereka tidak boleh terlalu banyak, jadi satu orang per tahun sudah pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan dunia King Li Dao. Itu setara dengan mengambil kesempatan orang lain untuk dipromosikan menjadi konstelasi. Sama sekali tidak, Lu Ye mengangguk. Belum lagi satu orang per tahun, meski sepuluh atau seratus orang, tidak masalah. Benua Wushuang sendiri bukanlah tempat yang baik. Akarnya ada di sembilan prefektur, tetapi tidak perlu memberitahu Tang Jun tentang ini. Adapun bagaimana Tang Jun akan menjelaskan kepadanya ketika dia menemukan kebenaran, itu adalah masalah masa depan. Setelah mereka berdua mencapai kesepakatan, Tang Jun berkata dengan gembira, Jika kita bisa menemukan jalan kembali, kita bisa bergabung dengan Jade Khons. Kita pasti bisa menempati tempat di Laut Vientine. Sulit untuk membangun tempat di Laut Vientine hanya dengan dunia King Li Dao dan sembilan prefektur. Hanya ada dua Jade Moon di dunia King Li Dao, dan tidak ada di sembilan prefektur. Oleh karena itu, jika mereka benar-benar menginginkan tempat di Laut Vientine, mereka harus meminjam kekuatan Jade Khons. Karena mereka berasal dari galaksi yang sama, mereka harus bertindak sebagai satu tim. Ini adalah berapa banyak galaksi lemah yang bertahan di Laut Vientine. Apakah Anda memiliki petunjuk dalam perjalanan kembali? Lu Ye bertanya. Tang Jun menggelengkan kepalanya. Aku sudah memperhatikannya, tapi sayangnya, tidak ada petunjuk yang berharga. Aku juga pergi ke jalur serangga beberapa hari yang lalu. Masih berantakan. Sepertinya tidak akan stabil dalam waktu singkat. Berbicara tentang ini, Tang Jun menghela nafas tak berdaya. Galaksi itu terlalu besar dan ada banyak galaksi. Jade Khons itu jauh dan tidak dikenal. Tidak ada yang pernah mendengarnya kecuali mereka berpapasan dengan Jade Khons. Mencoba mencari informasi tentang Jade Khons di lingkungan seperti Laut Vientine seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Pria tua dan pria muda itu tidak lagi ingin mengobrol. Tang Jun segera pergi. Tidak lama setelah Tang Jun pergi, Lu Yeh merasa bahwa larangan yang dia tetapkan di pintu masuk gua terganggu lagi. Gangguan ini tidak berbahaya. Itu seperti seseorang sedang mengetuk pintu. Jelas, seseorang ada di sini untuk berkunjung. Dia sedikit mengernyit dan menggunakan telekinesis ilahinya untuk menyelidiki. Dia menemukan bahwa orang yang berdiri di pintu masuk gua adalah seorang wanita yang sangat mungil. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, seseorang yang akan muncul di Peerless Island saat ini haruslah seseorang yang direkrut oleh Chusen. Kultifasinya tidak buruk. Dia berada di tahap akhir dari alam konstelasi. Lu Yeh tidak tahu mengapa dia ada di sini. Dia memikirkannya dan membuka batasannya. Wanita itu melangkah masuk. Segera, dia berada di depan Lu Yeh. Di lingkungan yang remang-remang, wanita itu mengukurnya dengan sepasang mata besar yang cerah. Dia sepertinya penasaran. Apa masalahnya? Lu Yeh bertanya. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Kamu pasti teman Asgard Master Chu. Nama saya Banci. Saya direkrut oleh istana Master Chu. Aku akan tinggal di Peerless Island mulai sekarang. Dia bertindak seolah-olah dia akrab dengannya. Lu Yeh bingung. Dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Banci bertanya lagi. Siapa namamu? Lu Yeh memikirkannya dan menyebut namanya. Li Tai Bai. Banci menganggup kecil. Aku akan mengingatnya. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi dengan santai dengan tangan di belakang punggungnya. Wanita ini, apa yang dia lakukan? Namun, Lu Yeh menduga bahwa dia hanya ingin tahu siapa yang tinggal di sini, jadi dia datang untuk melihatnya. Itu normal. Setelah Banci pergi, Lu Yeh mengeluarkan sebuah not musik. Dia memiliki dua not musik di tangannya. Satu milik Li Tai Bai, dan yang lainnya milik Fa Wuzun. Tidak banyak orang yang bisa dihubungi di not musik Fa Wuzun. Dia akan menghubungi spektra. Selama periode waktu ini, dengan bantuan transformasi ketiga pohon bakat, dia telah selesai menyimpulkan spirit rune penyembunyian yang baru. Sekarang, ada spirit rune tambahan pada daun pohon bakat yang terbakar. Biayanya tidak sedikit. Konsumsi bahan bakar pohon bakat sangat bagus. Namun, dibandingkan dengan waktu yang dihemat, itu bukan apa-apa. Efek penyembunyian baru tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun mungkin tidak sebanding dengan saat spektra mengaktifkan pola hantu, jaraknya tidak jauh. Namun, penyembunyian selalu perlu dilengkapi dengan penyembunyian aura. Hanya menyembunyikan tubuh seseorang tidak berguna. Semakin kuat seorang kultifator, semakin kuat rasa spiritual mereka. Jika tubuh seseorang disembunyikan, seseorang akan dengan mudah ditemukan jika seseorang tidak menyembunyikan auranya. Spektra tidak diragukan lagi mahir dalam penyembunyian. Sayang sekali Luye tidak bisa membongkar bagian penyembunyian nafas dari pola hantu dari terakhir kali. Sepertinya bukan masalah uang. Luye akan mencoba lagi. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia bisa membiarkan spektra menuliskan bagian penyembunyian nafas dari pola hantu untuk dilihatnya. Itu sama, dia tidak perlu melihat tubuhnya. Dia mengirim pesan, tetapi tidak ada tanggapan. Dia tidak tahu apa yang dilakukan wanita ini. Setelah beberapa saat, not musik tiba-tiba bergetar. Luye memeriksa dan menemukan bahwa memang spektra yang menjawab. Namun, tidak ada informasi spesifik, hanya lokasi. Jelas, dia ingin dia bertemu di lokasi ini. Luye mengeluarkan peta bintang dan membandingkannya. Setelah memastikan lokasinya, dia segera bangun, membuat spirit rune, dan memakai penyembunyian baru. Dia diam-diam meninggalkan gua dan bergegas keluar. Tang Jun, yang sedang mengatur formasi, sepertinya merasakan sesuatu. Dia melirik ke arah yang ditinggalkan Luye. Di sisi lain, wanita bernama Banci juga mengangkat matanya dan melihat ke arah yang sama dengan tenang. Setelah meninggalkan pulau Wushuang, Luye mengeluarkan starboard dan bergegas ke titik pertemuan. Lokasi yang dikirim spektra tidak terlalu dekat dengan Laut Wansiang. Meskipun Luye bergegas ke sana dengan bantuan starboard, dia masih membutuhkan waktu dua hari penuh. Ada benua terapung besar di sini, yang tampaknya merupakan puing-puing bintang mati yang runtuh. Seluruh benua terapung itu berbentuk seperti mangkuk besar, dengan lubang besar di tengahnya. Luye menyingkirkan starboardnya dari jauh, berganti menjadi penampilan dan pakaian Fawuzun, dan menyembunyikan tubuh dan nafasnya, dan bergegas ke arah itu. Dia tidak khawatir spektra akan menyergapnya di sini. Dia tidak memiliki banyak kontak dengan wanita ini. Dia tahu dia bukan orang yang baik, tetapi dia tidak berpikir dia akan begitu tercelah. Namun, identitas Fawuzun merupakan hal yang sensitif, jadi dia tetap harus berhati-hati. Dia mengelilingi benua terapung dari jauh, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia juga tidak bisa menemukan jejak spektra. Di mana dia, Luye mentransmisikan. Tak lama kemudian, dia menerima balasan spektra. Yang akan datang. Setelah menunggu beberapa saat, dia melihat sesosok tubuh bergegas ke arahnya. Siapa lagi selain spektra. Namun, ketika Luye melihat pemandangan di belakang spektra, matanya tidak bisa menahan kedutan. Ini karena dia menemukan bahwa spektra sebenarnya sedang diburu oleh seseorang. Dan orang yang mengejarnya adalah Jademon. Dalam sekejap, Luye melihat niat spektra. Tidak heran dia akan memilih tempat ini sebagai titik pertemuan. Ketika dia menghubunginya dua hari yang lalu, dia sudah diburu. Wanita ini benar-benar sesuatu. Jademon mengejarnya, namun dia berhasil menyeretnya keluar sampai sekarang. Namun, dari kelihatannya, dia sepertinya juga tidak bersenang-senang. Dia dalam keadaan sangat menyesal. Fakta bahwa seorang kultifator Constellation Realm tahap akhir bisa bertahan begitu lama di bawah pengejaran Jademon sudah menjadi bukti fondasinya yang kuat. Dia telah memanggilnya ke sini untuk mengalihkan masalah atau bergabung dengannya untuk membunuh Jademon. Namun, meskipun Luye baru-baru ini maju ke alam konstelasi tahap akhir, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Jademon. Ini karena sifat energi dalam tubuh kultifator Constellation Realm benar-benar berbeda dari yang dimiliki Jademon. Saat itu, mereka bertiga telah bergabung untuk melawan Jenderal Kerangka Layu. Lawan mereka adalah Jademon yang lemah. Bahkan setelah membentuk formasi, mereka masih harus berusaha keras untuk membunuhnya. Sekarang, yang mengejar spektra adalah Jademon tingkat menengah, yang berkali-kali lebih kuat dari Wittered Skeleton General. Bagaimana mungkin mereka berdua bisa mengalahkannya? Luye bahkan tidak mengerti bagaimana spektra bisa bertahan sampai sekarang. Setelah melihat situasinya dengan jelas, Luye segera mengeluarkan starboard miliknya dan bersiap untuk meninggalkan tempat yang merepotkan ini.